Polrestabes, Semarang, Jawa Tengah menggagalkan peredaran sabu dari seorang kurir asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di apartemen, pelaku aparat mengamankan sabu seberat 8 kg senilai 11 miliar rupiah yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Rudi Rahman, warga Teluk Tiram, Banjarmasin, Kalimantan Selatan di Gelanda, Kamabolrestabes, Semarang. Bapak satu anak ini diamankan polisi karena menjadi kurir sabu seberat 8 kg. 8 kg sabu ini ditaksir bernilai sekitar 11 miliar rupiah. Pelaku diketahui dikendalikan oleh PAK, yang kini masih dalam pencarian petugas. Berasal dari Banjarmasin, kemudian tiba di Kota Semarang, ketika dilakukan penyergapan di sebuah apartemen yang ada di Kota Semarang ini, didapatkan di dalam apartemen, khususnya di kamar yang disewa ini tadi, berupa barang bukti, sabu-sabu sebanyak 8 kg. Pelaku dijerah dengan pasal 114 jumto pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan.